Dan satu yang membuat kami menangis kemarin, Haru, kok bisa-bisanya beliau membisikkan ke Pak Haji Rebutin. Bisikkan apa? Tolong masyarakat Cilgon diajak bareng-bareng untuk mendukung Anis. Ini yang terakhir ini. Satu kata, satu persatu buat Bang Anis, Bang Suedan. Mulai dari Bang Haji. Satu kata, Bang Anis. Anis 2024, Presiden Republik Indonesia. Dari Pak Depak Manggala, dukungan penuh untuk menyongsong, menyambut, dan pendudukan Anis Presiden 2024. Amin. Dari Pak Presiden, pilihan rakyat, Insya Allah pilihan Allah sementara. Amin. Halo, saya Yusuf Bapak mengimbang kepada semua masyarakat Banten, atau juga seluruh Indonesia. Dukung dan subscribe. Dukung, subscribe, like, dan komen. Jangan lupa subscribe, like, komen. Channel Lugas TV. Channel Lugas TV. Youtube-nya Lugas TV. Semoga makin cus gandos. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Belangkon. Kali ini, Pak Belangkon berada di kediaman topah masyarakat yang gak asing lagi. Pak Haji Repedin, mantan Dewan di PRD, Tegon. Dua periode. Kenapa Pak Belangkon kemari? Awalnya penasaran lihat di grup, kok kemarin ada di Jakarta? Ada apa gerangat di sana? Kami konfirmasi dan kami dikasih waktu di sini dan kami temui. Sahabat Lugas TV, agar gak penasaran langsung saja, mari kita goreng-goreng apa saja sih yang dilakukan beliau kemarin di Jakarta dengan beberapa timnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lah. Sehat Pak Haji ya. Alhamdulillah sehat. Pak Haji, ini langsung saja nih Pak Belangkon ini. Mungkin ada sahabat Lugas TV yang belum pada kenal. Mungkin lebih bagus diperkenalkan dirilah masing-masing sebelum kita bincang-bincang. Silahkan Pak Haji. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat selekon yang kami cintai. Lugas TV yang kami banggakan. Saya Haji Ribudin. Masyarakat selekon yang kami cintai. narasinya seperti mantan. Tetapi demikian, Alhamdulillah kita sehat dan terima kasih. Saya Haji Ribudin, anggota DPRD, Wabarakatuh Celagon sebagai Jebatan Rai Pertua Komisi Satu. Demikian, terima kasih. Sebelah kanannya dengan Bapak Cilgon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Terima kasih atas kehadiran Lugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak sebelah saya, pindahkan. Baik, Assalamualaikum, selamat sore masyarakat Cilgon dan sekitarnya. Saya, Mama Nyerman, ketua sebagai komunitas pengawas korupsi kota Cilgon. Dalam konteks suri ini, kami mengajak teman-teman hormat LSM yang ada di Cilgon. Mari kita merapatkan barisan untuk mensusahkan Bang Hanis biar jadi presiden. Makasih, Bang. Silahkan, Mbak, kopinya, Mbak. Oh, kopinya, Mbak. Saya retan saja, saya retan-retan saja. Oh, ceritanya, Mbak Fidulun, ya. Harus ada goreng-gorengannya, Bang, ya. Baik. Oke, Pak Haji, langsung saja nih, Pak Haji. Bisa dijelaskan ke sahabat Uga City, ngapain sih kemarin di Jakarta ada acara apa? Terima kasih, bisa dijelaskan ke sahabat Uga City. Baik. Oke, terima kasih, Pak Hendro, kawan-kawan Uga City, masyarakat kota Cilgon yang kami cintai juga, yang saya banggakan. Pertanyaannya ini singkat, tetapi saya ingin mungkin agak sedikit memberikan kesempatan atau penjelasan. Betul bahwa kemarin kami loyalis Anies Baswedan kota Cilgon adalah berada dan hadir di balik kota. Dan Prof. DKI, kami tidak sendiri, yaitu dengan loyalis Anies Baswedan begitu, tidak lain dan bukan adalah bahwa kemarin adalah ada sebuah agenda pelepasannya berakhirnya masa jabatannya Pak Anies Baswedan sebagai gubernur, ya, berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022. Ternyata di sana, Bang, tidak hanya kami, tetapi juga komunitas masyarakat-masyarakat se-Indonesia. Bagaimana kami tahu, DKI adalah sebuah daerah, mohon maaf, kita katakan semacam laboratorium atau sebuah miniaturnya Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, sekali lagi, bahwa ada tagline yang disebut terima kasih Pak Anies, terima kasih Pak Anies, yaitu ini sekali lagi hari berakhirnya beliau menjawab sebagai gubernur DKI dan kami tahu beberapa prestisi-prestisi beliau itu sehingga kami tergerak-tergerak hadir di sana dari loyalis Anies Baswedan kota Cilgon. Tentu di dalamnya juga loyalis ini tidak dalam satu segmen dan tadi yang disampaikan Pak Romli, begitu kami bersama-sama kemarin, yaitu dari karena kami tahu, beliau adalah praktisi seni budaya, siap, begitu termasuk juga Pak Ilman, dari satu lembaga. Jadi kira-kira keberan kami di sana itu kemarin adalah pada prosesnya yang keberan ada, terima kasih Pak Anies. Itu yang kita disampaikan. Pak Haji, jadi datang ke sana, diundang atau kendah sendiri dengan tim ini? Kurang lebih bagaimana Pak Haji? Diundang atau apa Pak Lukas TV, yang kami tahu adalah bahwa masa berakhirnya Pak Anies ini adalah tanggal 16 gitu. Apa diundang? Kapasitas sekali lagi adalah kami loyalis ke sana. Secara formil Pemprov DKI tidak mengundang kami. Secara formil karena itu agenda pemerintahannya Pemprov DKI tidak. Tetapi sekali lagi bahwa loyalis Anies Baswedan, beserta simpul Pak Anies ini adalah, Pak Anies ini adalah pada bulan kita tahu di Oktober ini, salah satu partai politik yang kita tahu adalah, beliau sudah dideklarasikan menjadi salah satu kandida capres di tahun 2024. Walaupun saya tidak masuk ke ranah sana, tetapi saya kira keterpanggilan kami, bahwa kami loyalis Anies Baswedan yang bersebar di Republik ini, salah satunya celkon adalah, kami cinta, kami jemput Pak Anies, bahasanya berakhirnya dari gubernur, hendak kami menatap dan menuju kepada suksesinya Pemilu. Oke, jadi gerakan hati Nurani sendiri hadir di sana karena anis banget di Haji. Betul. Dan itu ada berapa banyak tipe-tipe orang seperti Kang Haji ini kemarin, apa dari banyak daerah-daerah bisa dijelaskan? Baik, Lukas TV yang saya banggakan, kami tidak mengklaim di-reprivasi kami sebelo Yaris itu, sehingga ada berapa banyak. Tentu kami di luar prediksi, bahwa ternyata di DITAI teman di balai kota itu adalah, dengan beberapa video dan gambar, adalah itu sumur kami terharu melihat bagaimana sedemikian ya, mencuba segini besarnya masa yang cinta terhadap Pak Anies, sehingga datang ke terpanggilan. Nah, untuk Celegon, Bantan, kita juga tidak hanya dari Celegon kemarin, kita juga dari Banten dan sebagainya lah. Saya kembali ke Bapak Romli. Pak Romli, bisa dijelaskan, Bapak ikut di sana sebagai apa? Bisa dijelaskan? Saya seruput dulu sebentar. Oh iya, seruput dulu. Ya, terima kasih. Kebetulan, dari awal, dari awal, mendengar bahwa Bang Anies ini, saya manggilnya Abang, dua kali bertemu dengan Bang Anies, Alhamdulillah, panggil Abang aja deh, kembali Bapak Ketuaan. Ya oke, ya Bang Anies, bahwa pernah, deh, bisa enggak, nanti acara-acara ini di DKI, mengisi acara. Oh siap, kapan bisa? Bisa, ngedadak pun bisa. Ya Alhamdulillah, kami dihubungi dari Panitia. Setengah 12 malam, untuk mengisi, karena itu beralih-alih tempatnya, Alhamdulillah, dari Duta Seni Banten, Kota Cilgon, khususnya pada Manggala, untuk mengisi acara, turut, serta meramaikan, dalam rangka, serah, atau lepas sambut, dari Bapak Gubernur. Karena terakhirnya kemarin, Alhamdulillah, dengan, rekan-rekan, loyalis, bahwa, berangkat, bersama ke sana, kurang lebih jam 15.12, malam, kita menginap di sana, di perjalanan. Alhamdulillah, Bang Anies, antusias sekali, dan masyarakat di DKI, menyambut kami, dari Padepokan Manggala, khususnya debus, spekpakuler, hanya untuk membuka ucapan, terima kasih, Bapak Gubernur DKI, atas, dinerjanya, nyata-nyata, bukan hanya janji. Jadi, kami, dari situ, terus, kapan, jadi, enggak, jadi, atau tidak, kami tetap datang, ke Balai Kota. Begitu ya? Oke. Terima kasih Bang Abdi. Sekarang ke Bapak. Bapak siapa? Siap, saya, Kang Hilman saja lah. Kang Hilman? Kang Hilman ikut ke Jakarta, sebagai apa? Baik, selamat sore, Gru Lugas TV yang mulai nge-trend di Kota Celugan. Semoga kata bahas sukses. Makasih. Keberangkatan kami, kebetulan kami adalah sosok di Bu, kebiki dalam Ormas atau Lembaga. Ormas atau Lembaga? Kami, atas Lembaga-Lembaga, KPK Patat Celugan, sangat respect dengan Bang Alis. Terlepas daripada saudara juga, bukan berapa ria, tidak lepas juga kepentingan dari partai juga, tidak. Karena kalau bahasa inek wali sepuh, saya melihat dari bibit-bibit bobot. Bibit-bibit bobot. Yang disampaikan oleh Pak Adir itu, ini bobotnya, yang melebihi dari kita-kita. Di samping kinerjanya yang luar biagus, dan sosok menurut kami dari unsur lembaga, memang dia yang lebih respect, peduli dengan lembaga-lembaga. Bagaimana buru-buru diperjuangkan, diterima dengan responden baik. Sehingga kami dari unsur LSM Ormas yang ada di kota Celugan, Insya Allah Pak Tua izinkan, dengan segala daya upaya akan all out bagaimana memenangkan Anis untuk menuju Indonesia. Mas, Indonesia baru makmur buat semuanya. Berpasangan dengan siapapun dia. Terlepas. Tetap, Anis. Itu. Dan satu yang membuat kami menangis kemarin, Haru, kok bisa-bisanya beliau membisikkan ke Pak Hadi Rebutin. Bisikkan apa? Tolong masyarakat Celugan diajak bareng-bareng untuk mendukung Anis. Pesannya sama beliau untuk mengkoordinasi konsolidasi kekuatan di kota Celugan. Maksudnya Bang Anis membisikkan Kang Hadi Rebutin? Langsung, saya juga aneh. Apa bunyi-bisikannya tadi? sederhana berangkali. Kita berdua, berdua yang baik. Diawali dengan niat yang baik. Koordinasi, komunikasi. Insya Allah akan menghasilkan yang terbaik dengan bibit yang baik. Barangkali Bang Anis adalah bibit yang baik. Oke, makasih. Siap, Pak Hilman. Siap, makasih. Saya kira kalimat yang bisik itu tidak terlalu eksklusif. Tetapi bagaimana, karena memang pada saat kita ada di panggung bersama dan tidak anjingan dari Banten, kami bersamaan beberapa perwakilan daerah. Tetapi memang ada 2 menit yang kita spesialisisi tidak. Tapi Pak Anis sama tanya. Dan saya sampaikan, kami loyalis daripada celotan Banten, Pak. Sehingga betul apa yang disampaikan. Menitip, jaga kekompakan, semua itu. Karena kami tahu, ini loyalis-loyalis, Pak Pak. Saya bilang. Kan begitu. Nah, tentang bisik-bisik yang klausur itu adalah beliau hanya menitip, Insya Allah. Karena sedemikian kami berkeingin, Pak Pak. Saya bilang. Setelah berakhir ini, melangkah dan maju lah kepada yang lebih seri, yaitu tadi yang disampaikan pencaparesan tadi. Sampai saya berulang kali, Bapak Presiden. Insya Allah. Nah, beliau hanya, ya tadi terharu itu karena bilang kami nitip. Kami nitip. Kami nanti yang diajak bicara saya dan kita-kita semua. Kami nitip. Insya Allah kalau tujuan yang baik. Dan dilakukan oleh kita-kita berdua dan baik. Pada akhirnya tadi, Indonesia emas, Indonesia perubahan. Itu, itu saya juga enggak tahu kenapa beliau sampai-sampai menentukan. Ini tanpa menafikan sebuah komunitas partai dan apa tidak. Karena memang kebetulan kami berada. Dan apa yang dikatakan itu betul. Karena, kan kita berendel dan Pak Anies di belakang. Kalau Pak Romy memang ada bergawa. Dengan komunitas-komunitas. Saya kira intinya begitu. Jaga konsolitas. Jangan lupa Insya Allah Pak Anies akan segera keceleran. Iya, baik. Sampaikan juga. Pada tahap-tahapannya nanti kita akan. Jadi, disikan. Artinya dengan video-video yang saya di desktop itu memang benar terjadi kedekatannya. Karena kalau ngobrol itu jarak jauh. Kalau ngomong putih itu dekat. Ini yang terakhir ini. Sasukaka satu persatu buat Bang Anies Baswedan mulai dari Kang Haji. Satu kata Bang Anies. Apa? Anies 2024 Presiden Republik Indonesia. Dari Pak Depok Manggala dukungan penuh untuk menyongsong, menyambut, dan pendudukan Anies Presiden 2024. Amin. Dari mana? Presiden pilihan rakyat Insya Allah pilihan Allah sementara. Amin. Kang Haji. Siap. Closing. statement dan pesan-pesan buat Bang Anies dan buat masyarakat Indonesia menghadapi 2004. Baik, masyarakat Pak Tejelgon dan Lokas TV yang kami cintai bahwa tentu kami dari bagian masyarakat Indonesia. Masyarakat yang menghendaki terkait dengan Indonesia lebih maju, lebih berkeadilan dan sebagainya dan sebagainya. saya kira pesan kepada Bapak Pak Anies karena hari ini sudah tidak lagi menjawab sebagai aduk operasi pemerintah akan mengisi dengan hari keharinya adalah layaknya sebagai masyarakat Indonesia kami ini kemudian-mudian Bapak selalu sehat begitu memikiri ke depan bagaimana juga memberikan ajas pesan Bapak itu menjadilah orang yang bermanfaat secara pribadi dan masyarakat nah untuk kami para masyarakat khususnya di Jelotong Noyalis mari kita kompakkan barisan ini jangan sampai kita tercerai berat terkait peniapan yang begitu biasa dinamika yang terjadi satu kata bahwa persoalan presiden persoalan itu memang masih juga lama masih banyak tahapan yang mesti kita temukan hari ini dukungan kepada partai politik sebagai satu persyarat konstitusi saya kira saya hormat kepada di pipit partai Nasdem di Bapak Komando Bapak Surya Palo yang sudah mendeklarasikan Pak Anies Pak Soedan kami cakapkan terima kasih kami sebagian masyarakat dan kepada kader-kader Nasdem kami ingin bersama-sama kami ingin dengan satu tujuan menghantarkan Pak Anies kepada partai yang lain tiranya kami ini sebuah persyaratan saya bicara apa adanya saya jalan kepada kami mengharap betul bagaimana kepada partai BKS bagaimana demokrasi tiranya untuk apa untuk kekukuhan kami ini begitu itu saja harapan kami mudah-mudahan padahalnya Celegon yang kompak Celegon yang solid guna kemenangan Pak Anies dan Pesiden dan Pesiden 2004 terima kasih sahabat sahabat di mana pun anda berada sudah kita dengar bincangan santai sore ini semoga semua menjadi manfaat dan istri buat kita semua pesta demokrasi sebentar lagi tentunya setiap warna baju sudah mencalonkan jago-jago tentunya jago-jagonya adalah sudah terseleksi dan terpilih siapapun yang jadi adalah anak bangsa Indonesia yang terbaik yang bisa memimpin negeri ini lebih baik cuman sebagai masyarakat tentunya mulai sekarang harus ditumbuhkan cinta kepada siapa calon tersebut karena endingnya di dalam TPS mana mungkin kita cobros kalau tidak mulai dengan cinta sampai jumpa SMP3 selamat menikmati